Seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh dunia sedang dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Banyak sekali sektor-sektor yang terkena dampaknya, salah satunya adalah sektor pariwisata. Secara bisnis, hal ini mempengaruhi bisnis prospek untuk ke depannya. Hal tersebut membuat industri harus peka untuk menarik konsumen. Mr. Aladin sendiri turut melakukan dua kali perubahan ketika pandemi masuk ke Indonesia agar jasanya tetap berjalan. Selama pandemi, hampir semua masyarakat melakukan lockdown di rumahnya masing-masing. Menurut data, ada sebanyak 49 persen masyarakat akan melakukan liburan di area domestik, 30 persen staycation, 28 persen tidak ada rencana liburan, 21 persen akan liburan ke luar negeri, dan 4 persen menggunakan kapal pesiar. Nita Sudewo menerangkan bahwa saat ini data menunjukkan 175 juta jiwa yang sudah menggunakan internet. Youtube merupakan sebuah media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang terakhir ada Twitter. Dari kelima media sosial tersebut dapat dijadikan channel marketing untuk perusahaan. Terdapat 99 persen orang yang paling sering melihat online video, oleh karena itu Youtube menjadi media sosial yang paling banyak digunakan. Nita juga menerangkan bahwa live shopping dapat dimanfaatkan untuk usaha yang berbasis live streaming. Hal tersebut juga akan digunakan dalam pariwisata untuk memperlihatkan objek wisata di setiap daerah karena dianggap sangat efektif.